Informasi terkini kita langsung bergabung dengan jurnalis Kompas TV, ada Imran Fahim di Mekah Arab Saudi. Selamat siang waktu Indonesia. Assalamualaikum Imran. Jelang puncak haji, apakah ada ditemukan kendala bagi Jemaah Haji Indonesia? Waalaikumsalam dan selamat pagi waktu Arab Saudi, Madam dan Saudara. Tahun ini memang ada sejumlah hal baru yang disiapkan oleh Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi dan juga PPIH di Mekah, yakni salah satunya murur, kemudian pola pengangkutan Jemaah dari Mekah, Ta'arofah, kemudian Mina, Musdalipa dan Mina, ini ada hal-hal baru yang dikeratkan. Oleh karena itu persiapan yang dilakukan saat ini memang ada beberapa hal yang perlu diseriusi. Yang pertama, yaitu soal data atau manifest penumpang yang akan disafari wukumkan. Kemudian murur. Murur ini masih proses pendataan hingga sejauh ini. Siapa-siapa saja datanya yang akan dimururkan di Musdalipa. Tidak mabit, hanya melintas saja. Kemudian yang kedua, ini yang perlu diketahui oleh Jemaah Haji, yakni penerapan smart card pada tahun ini. Ini Jemaah Haji harus benar-benar tahu, jangan sampai smart card ini hilang, sehingga Jemaah tidak bisa masuk ke Arofa. Nantinya smart card ini akan di-scan. Begitu Jemaah masuk ke bus dari hotel saat akan menuju ke Arofa, itu smart card akan di-scan. Kemudian Jemaah akan masuk ke dalam bus dan dicatat di dalam manifest. Lalu bus akan disegel atau ditutup menggunakan stiker. Pintu akan dipasang stiker dan nantinya stiker ini tidak boleh rusak atau robek. Jika robek atau rusak, maka Jemaah tidak boleh masuk ke Arofa. Ini hal-hal yang perlu diantisipasi oleh Jemaah dan juga petugas. Karena memang tahun ini pemerintah Arab Saudi benar-benar serius mencegah masuknya Jemaah Haji yang non-fisa atau Jemaah Haji ilegal agar fasilitas yang ada di Arofa, Busdalifah, dan Mina itu benar-benar digunakan oleh Jemaah Haji yang resmi. Dan sejauh ini persiapan untuk penyelenggaraan punca haji di Arofa, Busdalifah, dan Mina terus dilakukan. Salah satunya koordinasi antara maktab, masyarik, dan juga PPIA. Dalam hal ini penyelenggaraan ibadah haji Indonesia yang ada di Mekah ini terus melakukan koordinasi kaitannya dengan penyiapan pendingin, AC pendingin, kemudian tikar, kasur, tenda, dan juga konsumsi. Setelah itu juga akan disiapkan transportasi bus untuk mengaput Jemaah. Rencananya Jemaah selama berada di Arofa, Busdalifah, dan Mina pada tahun ini akan mendapatkan makanan penuh. Dari pagi, siang, dan sore atau malam itu akan mendapatkan makanan penuh. Mulai tanggal 8, maksud kami ya, setiap tanggal 8 Julija hingga pada tanggal 13 Julija. Atau pada tanggal 14 Juni hingga pada tanggal 19 Juni itu akan mendapatkan makanan penuh. Berbeda dengan tahun sebelumnya yang Jemaah tidak mendapatkan makanan penuh. Selain itu, Jemaah juga dihimbau untuk membawa peralatan yang cukup untuk menghadapi puncak haji. Karena situasi atau suhu panas saat puncak haji diprediksi mencapai 48 hingga 50 derajat Celcius. Oleh karena itu, Jemaah haji diminta membawa alat perlindungan diri seperti masker, penutup kepala, kemudian kacamata, dan juga alat semprot air untuk mendingankan kulit yang terpapar sengatan matahari. Dan hingga hari ini, sudah ada 199 ribu Jemaah haji yang tiba di Kota Mekah. Artinya mereka berasal dari 514 kloter. Masih ada lagi 40 kloter yang akan diberangkatkan dari tanah air menuju Mekah. Ini akan, proses kedatangannya akan dilakukan pada hari ini, tanggal 8 Juni, hingga besok tanggal 9. Karena pada tanggal 10, bandara akan ditutup, akses-akses menuju Kota Mekah akan diperketat, sehingga Jemaah yang menggunakan visa non-haji tidak bisa masuk ke Kota Mekah. Demikian yang dapat kami laporkan dari Kota Mekah Arab Saudi, kembalikan dari Studio Maido. Baik, terima kasih melaporkan langsung dari Mekah Arab Saudi, persiapan jelang nanti puncak haji 2024 dari sana. Terima kasih Imran Fahim atas laporan Anda.